Dua bulan terakhir ini Kejaksaan Negeri Praia sedang menangani tiga kasus dugaan korupsi dana desa Yang di kasus korupsi dana desa ADD Desa Pengembur, Desa Mujur dan baru kemarin menerima laporan warga terkait dugaan korupsi ADD oleh Kepala Desa Tumpak, Kecamatan Pujud Kasih intel Kejaksaan Negeri Praia Zulkarnain menyatakan dua kasus yang di kasus Desa Mujur dan Desa Pengembur akan mendekati kesimpulan Karena full data yang dilakukan saat ini sudah menemui titik terang Meski tidak menyampaikan apakah akan ada pendatapan tersangka atau tidak Zulkarnain menyatakan Jaksa sudah menemukan data-data baru terkait dugaan korupsi ADD di dua desa itu Temuan baru ini berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga dari data pendukung lainnya Selain itu hasil audit Inspektorat Lombok Tengah yang juga mendapati temuan dugaan penyelewengan Dan akan memperkuat dasar Jaksa untuk memberikan status terhadap Kepala Desa Mujur Nurji dan Kepala Desa Pengembur Supar di Yusuf Sedang dalam penyusunan laporan full bucketnya sudah mendekati kesimpulan Ada kesimpulan untuk penyelidikan? Nah ini juga bisa kita buka untuk itu Targetnya kapan kiri-kiri? Targetnya mudah-mudahan duga depannya sudah selesai Sementara itu Dewa Lombok Tengah mendorong Jaksa untuk segera mengusut-tuntas kasus dugaan korupsi dana desa ini Dan memberikan status apakah ada tindak korupsi atau tidak Hal ini untuk meredam kejolak di tengah masyarakat Pastinya ditahan saja Kalau memang cukup bukti Tapi kalau polisi ragu-ragu ya Dihentikan saja penyidikannya Budiman TV9 Lombok Tengah